Selamat pagi, Anda menyaksikan Headland News pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, saya Fabrian Ahmad. Pemirsa, ada dua unit mobil terjun ke jurang sedalam 80 meter akibat terseret longsor yang terjadi di jalan lintas Sumatera, Padang, Solok. Akibat kejadian tersebut, delapan orang menjadi korban dengan satu diantaranya meninggal dunia. Longsor tersebut terjadi di kawasan Sitinjau, Laut Panorama 2, Kecamatan Luki, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin Dinihari. Longsor terjadi akibat hujan deras yang terjadi di wilayah tersebut sejak minggu malam. Akibat peristiwa itu, dua unit mobil yang sedang melintas dengan delapan orang penumpang terseret hingga masuk ke jurang sedalam 80 meter. Tim salgabungan dibantu masyarakat langsung melakukan evakuasi dengan memakai tali ke dalam jurang. Enam orang korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, satu orang dinyatakan meninggal dunia, sementara satu lainnya masih dilakukan upaya evakuasi karena terjepit batu di dalam jurang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!